Intro Saya sedang berada di Belanda dan dari sini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu. Nah, sebelum saya menyampaikan, istri saya akan terlebih dahulu menyampaikan sebuah insight sederhana, esensial, apa yang penting dari seorang ibu. Setelah itu saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit ini. Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong, karena itu berperanlah sebagai ciptaan yang memang menciptakan Tuhan sebagai penolong. Tolonglah pasangan Anda dengan ikhlas dan senang hati, disitulah akan terlihat kemampuan kita. Di dalam kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Nah, manusia itu adalah Adam, yaitu laki-laki dan penolong tentunya disini adalah wanita, seorang istri dan juga seorang ibu. Seorang ibu adalah seorang wanita yang dikonsep oleh Tuhan untuk berperan sebagai penolong. Karena itu seorang ibu akan punya kekuatan yang tidak ada habis-habisnya, kalau hatinya adalah punya kesediaan menolong. Karena memang menjadi seorang ibu itu kerjaannya banyak banget. Mulai dari anak bayi sampai jadi pemuda, dari mulai bayi yang nggak ngerti apa-apa, ya pasti namanya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Bisa kencing sembarangan, beol sembarangan. Lalu setelah dia nggak ngerti, bisa berjalan, wah nggak bisa diam, lari sana, lari sini. Begitu mulai bisa berbicara, ngoceh terus. Begitu mulai bisa sekolah, ya masalah PR. Remaja memberuntak tidak akan ada habisnya. Kalau seorang wanita males gitu ya, waduh. Jadi ibu pasti akan stres karena namanya anak itu belum dewasa. Pokok bapak aja kadang sudah besar nggak dewasa, apalagi anak. Nah, dewasa itu butuh waktu untuk mendidik seorang anak sampai akhirnya bisa membantu ibunya. Sebelum itu, wah seorang wanita akan diminta, seorang ibu akan diminta banyak sekali menolong anaknya. Maka seorang ibu bahagia, bukan kalau anaknya dewasa, anak nggak dewasa. Kalau ibu punya kesediaan hati untuk menolong. Kekuatan seorang wanita adalah pada hatinya. Ketika dia punya hati yang sedia untuk menolong, dia akan mampu menjadi ibu yang bahagia. Seorang ibu, seorang istri, seorang penolong yang harus selalu menolong, tentu ada batas kekuatan di mana dia akan capek, akan lelah, lalu nggak sanggup bisa ambruk, bahkan bisa sakit. Lalu apa yang bisa menjadi kekuatan seorang ibu untuk bisa selalu menolong sepanjang hidupnya? Maka dia harus memiliki hati yang baik. Karena kekuatan seorang wanita adalah dalam hatinya. Ketika seorang ibu memenuhi hatinya dengan kebaikan. Seperti waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dia melayani. Dia tidak ada lelah dan capeknya ketika di fitnah, di hina, dianiaya. Karena ada tertulis ketika Tuhan melihat orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan inilah yang menggerakkan hati Yesus untuk melayani umatnya. Demikian juga seorang ibu. Dia harus memiliki belas kasihan yang dia akan dapatkan. Kalau dia sendiri bisa merasakan kasih Tuhan. Kasih yang menerima ibu apa adanya. Ibu rasakan kasih Tuhan. Kasih yang mengampuni ibu, menerima ibu apa adanya. Kasih yang menyelamatkan sehingga ibu diberi kepastian keselamatan. Ketika ibu merenungkan kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Maka itulah yang akan menjadi kekuatan seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya. Sebagai wanita yang tabah, ibu yang kuat. Yang akan sanggup mendidik anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Sekalipun awalnya mereka bermasalah, nakal kurang ajar, menyakitkan. Maka tetap penuhi hati dengan kebaikan. Sehingga akhirnya justru anak-anak akan mempermuliakan ibu. Ibu menjadi wanita yang mulia. Karena dimampukan mendidik anaknya menjadi generasi yang ilahi, yang mewarisi bumi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia. Terima kasih telah menonton!